Langkah PT. WIJAYA Karya Realty melakukan imbreng dan akuisi saham untuk mengintegrasikan 21 hotel di bawah hodding hotel BUMN terus bergulir. Anak usaha PT. WIJAYA Karya TBK ini sebelumnya telah ditunjuk menjadi induk dalam hodding. PT. WIJAYA Karya Perseru TBK melalui entitas anak usaha, WIJAYA Karya Realty berencana melakukan kooperasi diantaranya transaksi setoran modal, tukar-menukar saham dengan beberapa perusahaan BUMN, serta pembelan aset PT. Pegadaian Perseru dalam rangka integrasi dan peningkatan nilai hotel BUMN. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen WIJAYA menyampaikan bahwa aksi kooperasi tersebut hubungan dengan penugasan WIJAYA Realty untuk melakukan program integrasi dan peningkatan bisnis hotel BUMN atau holding hotel BUMN. Rencana pembentukan holding hotel BUMN, WIJAYA mengantungi penilaian wajar dari penilai independen. Sebanyak 21 hotel tersebut yaitu berasal dari 1 hotel dari PT. Aerowisata, 9 hotel yang berasal dari PT. Pegadaian, dan 11 berasal dari PT. Hotel Indonesia Natur. WIJAYA berpendapat bahwa rencana transaksi ini merupakan transaksi aviasi, karena perseruan alas satu pemegang saham WIJAYA Realty, dengan keperlukan saham sebesar 94,24 persen. Selain itu, total transaksi untuk mengintegrasikan 11 hotel ini akan menilai 3,22 triliun rupiah. WIJAYA menyebut nilai transaksi ini tidak material, karena sekitar 19,20 persen dari ekuitas perusahaan yang sebesar 16,79 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dalam pemirsa informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di News Green kali ini dan saksikan terus New Green setiap Senin sampai Jumat pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbarui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, The Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Dan pemirsa lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebang kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya David Sanofo dan seluruh rupiah kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton!